Lentera Maut Jelit 14. Sementara itu di dalam kamarnya Li Hang Giok sedang menghadapi secangkir air teh yang baru saja diantar oleh seorang pelayan lelaki muda. Darah jelita yang perkasa itu duduk seorang diri sambil diminumnya air teh itu. Di dalam hatinya dia sedang memikirkan lagak si pelayan muda tadi yang perlihatkan suatu senyum tidak sedap untuk dipandang, akan tetapi yang sukar diketahui maksudnya sampai tiba-tiba darah yang perkasa dan yang cantik jelita itu merasakan sangat mengantuk. Darah jelita yang perkasa itu hendak bangun dari tempat duduknya, buat dia pindah ke atas tempat tidur akan tetapi rasa kantuknya menyebabkan dia tak sanggup melaksanakan niatnya sebaliknya dia pulas tertidur sambil masih duduk menghadapi sisa air teh di atas meja. Malam kemudian bertambah larut dan kian menjadi sunyi. Hanya suara burung-burung malam yang terkadang perdengarkan suara diseling dengan bunyi suara anjing-anjing geladak yang mengaum, sementara darah yang perkasa itu tetap tidak sadar waktu seseorang memasuki kamarnya, karena pintu kamar memang belum sempat dia tutup dari dalam. Bagaikan orang yang sedang bermimpi Li Hang Giok melihat secara samar bahwa tubuhnya dirangkul oleh pemuda Chin Bian Hui karena agaknya Seng Su Heng bermaksud memindahkan Seng Su Mo Ai ke atas tempat tidur. Sepasang tangan Chin Bian Hui memegang rak bagian dada Li Hang Giok, membikin darah yang perkasa itu hendak menghalau sepasang tangan Seng Su Heng akan tetapi darah yang jelita itu bagaikan tak ada kekuatannya sehingga tak kuasa melakukan niatnya sebaliknya bagaikan disengaja, sepasang tangan pemuda Chin Bian Hui semakin meraja lelah meraba bagian dada Li Hang Giok. Tubuh darah jelita itu kemudian rebah terkulai di atas tempat tidur, sementara secarik demi secarik pakaiannya lepas dari tubuhnya yang ramping, sampai kemudian darah yang perkasa itu merasa bagaikan seekor kuda di pacu semakin jauh dan semakin jauh perjalanan yang harus dia tempuh membuat peluh membasai muka dan tubuhnya, serta rasa letih yang tak tertahankan membuat dia lupa pada semuanya. Segala yang terjadi atas dirinya, dirasakan antara sadar dan tidak sadar. Oleh karenanya alangkah ranya ketika pada keesokan harinya dia mendapatkan dirinya rebah di atas tempat tidur, sedangkan pada mulanya dia ingat bahwa dia tertidur di atas kursi menghadap meja, AKH, pikir darah jelita itu di dalam hati, betapa suhengnya rupanya telah memindahkan dia, sebab dia ingat bahwa pintu kamar memang belum dia palang dari bagian dalam berhubung dia tertidur disebabkan rasa kantuknya yang tidak tertahankan. Kemudian darah jelita yang perkasa itu hendak turun dari tempat tidurnya, buat dia menemui seng suheng yang hendak dia marahi dengan lagatnya yang manja. Akan tetapi, dia menjadi sangat terkejut waktu mendapatkan dirinya telanjang yang tadi tertutup dengan sehelai selimut. Darah yang perkasa itu menjadi tambah terkejut waktu dia menemukan darah pada kain alas tempat tidur menyebabkan dia tersentak karena menduga seng suheng telah menodai dirinya. Darah yang jelita dan perkasa itu menjadi terisak menangis, membayangkan peristiwa semalam, yang rupanya bukan hanya terjadi dalam mimpi belaka, suheng, kau bukan seorang manusia, akhirnya terpikir oleh Li Hang Diok, selagi buru-buru dia memakai pakaiannya. Memang benar hubungan antara darah jelita yang perkasa itu sangat akrab dengan suhengnya, bahkan keduanya. Memang saling menyinta dan sudah berjanji akan meneruskan sampai ke jenjang pernikahan. Pun Lui Chiu Li Tian Pa membiarkan hubungan bebas yang terjadi antara anak darahnya dengan murid kesayangannya, oleh karena si tangan geledek itu tahu benar, bahwa pemuda Chin Bian Hui adalah seorang pemuda yang mengenal harga diri yang tentunya tidak akan menodai nama baik mereka. Akan tetapi, malam itu terjadi hal yang tidak pernah diduga oleh si tangan geledek Li Tian Pa, dan Li Hang Diok sangat menyesali perbuatan Seng Suheng, yang dia anggap tidak dapat bersabar padahal dia memang sudah bertekad hendak menikah dengan Seng Suheng itu. Darah jelita yang sedang marah bercampur kecewa ini kemudian keluar dari kamarnya, menuju ke tempat pengurus rumah penginapan hendak mencari Seng Suheng. Di ruangan depan sudah banyak tamu lain, akan tetapi darah jelita yang perkasa itu tak menghiraukan, dan dia bahkan tidak menghiraukan waktu pandangan matanya bertemu dengan seorang kakek bongkok yang sedang mengawasi dia, dengan suatu senyum iblis yang sedang kegirangan. Pengurus rumah penginapan jadi terkejut, waktu darah jelita itu menanyakan tentang Suhengnya, oleh karena sejak semalam, dia tidak miliar pemuda itu yang dia anggap sedang asyik mengeram diri di dalam rangkulan seorang darah jelita di dalam kamar, meskipun semalam pemuda itu memang berjanji hendak menumpang tidur di ruang pengurus rumah penginapan itu. Darah jelita yang perkasa itu kelihatan gelisah, cemas dan marah. Dia kembali ke dalam kamarnya, dan dia mengemasi barang-barang bawaannya. Akanku bunuh dia kalau aku menemui dia, L, kata darah jelita itu di dalam hati sebab dia menduga Seng Suheng telah kabur sehabis menodai dirinya. Padahal pemuda Suhengnya yang sekaligus menjadi kekasihnya itu berada tidak jauh dari kamar darah jelita kekasihnya sebab Chin Bian Hui berada di dalam sebuah dasar lobang sumur, di bagian belakang rumah penginapan itu dalam keadaan sudah menjadi mayat dengan perut robek, bagaikan dibedah memakai sebatang pisau belati yang amat tajam, dan yang mengandung bisa racun yang dasyat. Sama halnya seperti darah yang perkasa itu, ternyata Chin Bian Hui telah keracunan yang dicampur di dalam air teh karena si iblis penyebar maut berhasil menyamar menjadi seorang pelayan laki-laki muda yang membawakan air teh, buat lihang giyok dan buat Chin Bian Hui akan tetapi racun yang mengeram dalam tubuh Chin Bian Hui mengakibatkan pemuda ini merasa sakit perut, dan dia bergegas ke kakus yang letaknya di bagian belakang rumah penginapan lalu sebelum pemuda ini mencapai tempat tujuan, mendadak dia merasakan matanya gelap dan tubuhnya tak kuat berdiri. Bagaikan dalam mimpi pemuda Chin Bian Hui melihat datangnya sesosok tubuh yang berujud muka ganhang biye yang muncul dari suatu sudut kegelapan malam, lalu sebatang pisau belati membenam di perutnya dan perut itu kemudian disobek ke bagian atas sampai usus pemuda itu ikut tertarik keluar. Mayat pemuda Chin Bian Hui kemudian dibuang ke dalam sebuah sumur dan sebuah lengcana kui moong kemudian ditemukan orang berbareng dengan ditemukannya mayat Chin Bian Hui yang sudah berbau busuk. Sementara itu sebuah lengcana kui moong yang lain, kelak ditemukan juga oleh lihang giyok di dalam bungkusan pakaiannya. Akan tetapi di hari peristiwa itu terjadi tidak. Diketahui oleh lihang giyok yang membungkus pakaiannya dengan pikiran risau dan tergesa-gesa. Sudah tentu lihang giyok yang sudah bukan seorang darah lagi tidak berani pulang menemui ayahnya, sebaliknya alangkah kakinya mengajak dia buat terus saja mencari Seng Suheng yang hendak dia bunuh, kalau dapat dia temukan. Akan kubunuh dia. Akan kubunuh dia demikian sepanjang jalan lihang giyok bicara seorang diri sampai kemudian dia menjadi seorang perempuan muda yang perkasa nan sinting. Di lain pihak dan di luar rencana si iblis penyebar maut, ternyata dia tergila-gila bermain cinta dengan lihang giyok, meskipun darah yang perkasa itu melakukannya di saat dia tidak sadar sebab kena debius, dan si iblis terus mengikuti perjalanan lihang giyok dengan menyamar sebagai si kakek bongkok, dan si iblis bahkan memberikan tambahan ilmu esilat, antara lain ilmu enjiao keng yang mengutamakan tenaga dalam. Si iblis penyebar maut dalam wujud penyamaran si kakek bongkok yang aneh kelakuannya, kemudian mendapat tugas dari pihak pemerintah kerajaan Beng, sebab si iblis memang merupakan salah seorang kaki tangan pihak pemerintah, dan tugas itu adalah si iblis harus bergabung dalam suatu pasukan khusus yang disebut Taiwe Esip Sam Chiu 13 Malaikat Maut, suatu regu dinas penyelidik dari Istana Kerajaan Beng, buat menyelidik dan mencari daftar nama 180 orang para pendekar yang pernah menjadi pendukung gerakan Tio Suseng, karena dituduh atau dicurigai mempunyai niat merontak. Si iblis penyebar maut di dalam tugasnya sebagai anggota dinas penyelidik itu mendapat angka nomor 8 dan memperoleh pakaian seragam serba hijau, lengkap dengan selubung penutup kepala, dengan lambang naga yang melingkar dan nomor 8 yang tertera di dalam lingkaran naga pada pakaian seragamnya yang istimewa. Konon waktu si iblis penyebar maut melakukan kegiatan persekutuan Tian Tok Bun, dia memang memakai pakaian seragam sama bentuknya, bahkan memakai warna yang hijau juga sehingga adanya Taiwe Esip Chiu yang ke-8 ini, telah membuat heboh orang-orang gagah yang menamakan diri para pendekar-penegak keadilan, sebab mereka merasa dibikin pusing kepalanya tidak menduga bahwa si iblis sesungguhnya adalah si malaikat maut yang ke-8, sedangkan si iblis tertawa sebab niatnya yang hendak membentuk 13 hantu jejadian, sudah didahulukan oleh pihak pemerintah yang membentuk 13 malaikat maut atau Taiwe Esip Chiu. Pada waktu si iblis penyebar maut melihat Chia Insutai dengan rombongannya yang membawa orang sakit, maka si iblis penyebar maut buru-buru menghilang, sebab dia tidak pernah melupakan si biksuni muda usia itu, yang dia anggap sebagai salah satu musuhnya yang berilmu tinggi. Dua musuh yang menjadi teman seperjalanan Chia Insutai, yang si iblis tidak dapat lupakan adalah si macan terbang Li Hui Hou yang pernah melakukan penyamaran sebagai si kakek Li, dan mengganyang dia selagi dia merintis kegiatan persekutuan Tehian Tok Bun. Akan tetapi mengenai orang sakit yang sedang digotong, si iblis penyebar maut teringat bagaikan dia merasa kenal akan tetapi saat itu si iblis merasa ragu-ragu, sebab dia hanya melihat sepintas lalu dan untuk memastikan dugaannya, si iblis penyebar maut lalu mengatur siasat merobah wujud penyamarannya menjadi seorang pemuda yang putih pucat kulit mukanya, seperti hantu kurang darah. Si iblis penyebar maut kemudian mencari seorang pelayan yang tidak susah dia bikin pingsan lalu dia buka pakaiannya pelayan ini buat dia pakai, dan dia memerlukan membuat air teh buat diantarkan ke dalam kamar Chie Insutai sehingga, dapat si iblis mi lihat yang rebah sakit benar-benar adalah bekas bini mudanya yang terpaksa harus dia tinggalkan. Si iblis penyebar maut sudah kenyang dengan berbagai macam pengalaman. Dia sekarang dapat menyabarkan diri buat tidak mengambil tindakan secara tergesa-gesa. Syia-sia dia membuat ribut di dalam kamar itu, kalau dia tidak bisa membawa lari bekas bini mudanya dan sekaligus dapat membinasakan darawati muda usia serta si macan terbang Li Hui Hou yang menjadi musuhnya. Tenang langkah kaki si iblis penyebar maut, waktu ia meninggalkan kamar Chie Insutai, dan tenang juga waktu dia membuat sadar si pelayan yang lalu dia berikan sepotong uang perak buat menutup mulut pelayan itu, sehingga si pelayan tadi jadi merasa girang, karena tidak menduga bakal terima duit habis dipukul sampai dia pingsan. Cepat-cepat si penyebar maut mendatangi kantor pejabat pemerintahan setempat masih dalam wujud muka sebagai seorang pemuda pucat seperti hantu kurang darah. Waktu itu sudah lewat waktu kerja, karena hari sudah mendekati maghrib, dan si pejabat pemerintah marah-marah tak mau menerima tamu yang dia tidak kenal. Akan tetapi pegawai yang membawa kabar cepat-cepat balik lagi dan mengatakan bahwa tamu yang tidak dikenal itu, katanya membawa pengenal berupa lencana malaikat maut ke-8, anggota dinas rahasia dari istana kerajaan yang amat ditakuti, yang sewaktu-waktu dapat mengakibatkan pangkat pejabat pemerintah itu copot. Bahkan anggota dinas rahasia itu bisa membuat kepala copot kalau dia memberikan laporan jelek kepada pihak istana. Pejabat pemerintah itu lalu tergesa-gesa keluar ke ruang tamu tempat anggota dinas rahasia ke-8 itu menunggu, dan dia buru-buru memberi hormat sambil terbongkok-bongkok atau nungging-nungging kemudian berdiri patuh tidak berani. Duduk mendengarkan kata-kata berupa perintah yang harus diakerjakan. Koma ada seorang perempuan muda yang menyamar jadi biarawati. Dia adalah seorang pemberontak yang harus ditangkap dan dibunuh, berikut semua teman-temannya, demikian kata si iblis penyebar maut yang memberitahukan tempat rombongan Cie Insutai menginap, dan dia tidak lupa menambahkan bahwa biarawati yang muda usia itu sangat mahir ilmu silatnya. Pejabat pemerintah itu kemudian mengerahkan 500 orang tentara negeri di bawah pimpinan seorang perwira menengah yang menjadi kepala barisan keamanan setempat dan pejabat pemerintah itu bahkan ikut di dalam rombongannya buat perlihatkan lagak pengabdiannya demi kepentingan negara. Cie Insutai sedang makan malam di ruang tamu, bersama Li Hui Hou dan Lau Kiam Seng sedangkan si bocah yang botak kepalanya diminta menemani Li Hong Giok di kamarnya. Mereka kaget waktu rumah penginapan itu dikurung rapat oleh sepasukan tentara negeri, juga lain tamu-tamu pada kaget dan ketakutan. Di pihak Cie Insutai bertiga mereka justru menjadi bertambah kaget, waktu mengetahui pihak tentara itu justru datang hendak menangkap mereka. Kita lawan mereka kata Li Hui Hou yang lupa sudah mengganti wujud, sebab waktu dia masih menyamar sebagai si macan terbang yang bekas orang hukuman dia memang dimusuhi oleh alat negara, kapan saja dan di mana saja berada selalu dia hendak ditangkap sebab gambar mukanya sudah disebar meluas. Dan Li Hui Hou juga lupa keadaan dirinya segera melakukan perlawanan waktu pihak tentara negeri mendekati tempat mereka bertiga duduk, sedangkan Lau Kiam Seng ikut mencontoh perbuatan rekannya sementara Cie Insutai. Yang semula hendak melarang, terpaksa harus ikut memberikan perlawanan sebab rombongan tentara itu justru lebih mengarah dia, daripada kedua pemuda teman seperjalanannya. Hei apa-apa aneh teriak biarawati yang muda usia itu, sebab dia tidak mengerti, akan tetapi teriak suaranya tidak dihiraukan oleh pihak tentara, bahkan teriak suara itu sudah dikalahkan dengan suara gemuruh dari pasukan tentara yang amat banyak itu, yang menerobos bagaikan kelompok lebah yang sedang renengamuk. Hei aku seorang diksuni seorang pendeta perempuan yang tidak punya salah mengapa kalian hendak menangkap aku tanda tanya Cie Insutai yang berkata lagi, sambil mengibas memakai lengan baju yang putih lebar dan kibasan lengan baju itu berhasil membikin dua orang tentara terjerungus hampir jatuh. Sekali lagi perkataan darawati yang muda usia itu tidak dihiraukan meskipun pihak tentara ada yang mendengar perkataan itu. Mereka mendapat tugas menangkap, tidak peduli darawati yang muda usia itu mengatakan bersalah atau tidak, urusan lain adalah menjadi urusan atasan. Akhirnya Cie Insutai juga teringat dengan tugas militer yang sedang dilakukan oleh rombongan tentara itu. Jadi, dia harus menemui atasan mereka yang dapat memberikan penjelasan. Segera Cie Insutai meneliti keadaan di sekitar ruangan tamu yang sudah kacau balau keadaannya sambil sering-sering dia harus mengebut memakai lengan baju mengusir berbagai senjata tajam yang bisa bikin dia jadi semaput, sehingga lagak dan gaya gerak tubuh dari biarawati yang muda usia itu bagaikan seorang dewi yang sedang menari. Si pejabat pemerintah sedang berdiri mengawasi di dekat meja pengurus rumah penginapan sambil dia memberikan perintahnya terhadap pasukan tentara yang sedang melakukan pengetpungan, oleh karena itu Cie Insutai kemudian menarik sebatang tombak yang sedang menikam ialu dengan meminjam tenaga tarikannya tadi tubuhnya melesat tinggi dan jauh, sehingga gerak yang tidak diduga-duga itu membuat dia berhasil berada di dekat si pejabat pemerintah, sebelum pejabat pemerintah itu sempat lari menyingkir. Tai Jin, apakah kau tidak salah menangkap orang tanya biarawati yang muda usia itu, di hadapan pejabat pemerintah setempat, akan tetapi mendadak Cie Insutai merasakan adanya suara angin yang tidak wajar di sebelah belakangnya, hingga cepat-cepat dia meraih leher baju pejabat pemerintah itu memakai sebelah tangan kirinya, berbareng dia berputar hingga mengakibatkan si pejabat pemerintah itu bagaikan jadi perisai buat dirinya. Sekali lagi kau bergerak, atasanmu ini akan binasa kata Cie Insutai bernada galak terhadap si perwira menengah yang tadi menyerang memakai pedang, akan tetapi harus cepat-cepat dia membatalkan serangannya karena secepat kilat yang menjadi sasaran serangannya adalah atasan sendiri. Apa sebab Tai Jin hendak menangkapku? Tanda tanya Cie Insutai menanya lagi. Perintah T.A.Y. Lue E. Sip Sam Chiu sahut pejabat pemerintah itu memaksakan diri bersikap garang menjaga wibawa, meskipun di dalam hati dia ketakutan. Tai Lue E. Sip Sam Chiu mana dia orangnya tanya Cie Insutai yang menjadi heran, sebab dia tidak melihat adanya seseorang yang berpakaian seragam yang biasa digunakan oleh setiap anggota regu dinas rahasia dari istana itu. Dia tadi memasuki kamar kalian, sahut pejabat pemerintah itu. Cie Insutai menjadi sangat terkejut, dia teringat dengan si bocah yang botak kepalanya dan lihang giyok yang berada di dalam kamar dari itu cepat-cepat dia lepaskan pegangannya. Pada loher baju si pejabat pemerintah dan seperti angin cepatnya dia lari memasuki kamarnya, dengan dikejar oleh si perwira serta sejumlah tentara negeri. Di dalam kamar hanya ada si botak yang duduk gemetaran di lantai, dan hilang lenyap lihang giyok yang tadi rebah di atas ranjang. Mana dia tanya Cie Insutai singkat sebab keadaan yang sangat darurat. Si bocah yang botak kepalanya diam gemetar dan ketakutan lalu Cie Insutai memukul muka si botak memakai telapak tangannya, memaksa si botak seperti baru tersadar dan menangis. Mana dia ulang Cie Insutai menanya. Di bawah lari, sahut si botak. Siapa yang bawa lari seseorang yang memakai selubung tutup kepala, cepat dan singkat mereka bicara akan tetapi secepat itu juga pintu kamar mereka digedor orang-orang sebab waktu masuk tadi sempat Cie Insutai menutup pintu. Cie Insutai lalu mengambil pedang Ceng Liong Kiam yang untungnya disimpan oleh dia. Setelah itu dia meraih sebelah tangan si botak yang hendak dia bawa kaburni melalui jendela kamar yang masih terbuka, akan tetapi pintu kamar sudah kena dibobol dan si perwira menengah nongol dengan sejumlah tentara. Tangkap dia perintah si perwira yang agaknya tak mau sembarangan menyerang, sebaliknya membiarkan pihak tentara yang bergerak duluan. Cie Insutai cabut pedang Ceng Liong Kiam sarungnya dia berikan si botak, lalu dia membabat setiap senjata yang datang mendekati membuat senjata tentara pada putus bagian ujungnya. Pihak tentara menjadi ketakutan dan menunda penyerangan berikutnya, akan tetapi kesempatan itu telah digunakan oleh Cie Insutai buat lompat lewat jendela sambil dia meraih pinggang si botak seperti diajak terbang. Cie Insutai tidak mengajak si botak langsung meninggalkan rumah penginapan itu, akan tetapi dia jalan memutar ke tempat dua pemuda temannya yang masih dikepung lalu dia rawati yang muda usia ini membabat setiap senjata tentara yang mendekati membuat para tentara jadi pada ketakutan sementara Cie Insutai lalu mengajak semua temannya kabur sambil tetap dikejar oleh pihak tentara yang makin lama makin ketinggalan jauh. Cie Insutai mengajak teman-temannya mengejar Tai Wee Sip Sam Chiu yang menculik Li Hang Giok, mengambil arah seperti yang diberitahukan oleh si botak, yang waktu itu digendong oleh pemuda Li Hui Hou. Akan tetapi sampai jauh di perbatasan luar kota mereka tidak berhasil menemui jejak orang yang mereka kejar, sedangkan menurut keterangan si botak Tai Wee Sip Sam Chiu itu memakai seragam serba hijau, dengan nomor delapan yang sempat dilihat oleh si botak. Jelas bagi Cie Insutai bahwa yang menculik Li Hang Giok adalah si malaikat maut yang ke-8 dan mengenai Li Hang Giok pandai ilmu yang Jiao Kang, apakah si malaikat maut yang ke-8 itu yang mengajarkan kalau benar begitu pasti Li Hang Giok sudah kenal dengan si malaikat maut yang ke-8 itu, siapakah dia sebenarnya? Apakah si malaikat maut itu adalah pemuda Cien Bian Hui? Rasanya tidak mungkin kalau pemuda itu mau bekerja menjadi alat negara. Cie Insutai kemudian mengajak teman-temannya beristirahat di tepi jalan yang sunyi dan gelap. Mereka saling tukar pikiran sampai si botak pulas tertidur, tidak peduli beralas rumput, sebab dia memang sudah terbiasa. Si iblis penyebar maut dalam wujud dan pakaian seragam Tai Wee Sip Sam Chiu yang ke-8 membawa Li Hang Giok ke kantor pejabat pemerintah setempat, dan dia menunggu sampai rombongan pejabat pemerintah itu datang tanpa berhasil menangkap seseorang sehingga si pejabat pemerintah itu kena dimaki dan jadi ketakutan, akan tetapi waktu Tai Wee Sip Sam Chiu yang ke-8 itu mengatakan memerlukan sebuah kamar buat Li Hang Giok yang dia bawa maka si pejabat pemerintah itu buru-buru memberikan jasa baiknya, menyediakan sebuah kamar yang istimewa di tempat kediamannya. Tiga hari lamanya si iblis penyebar maut dalam wujud Tai Wee Sip Sam Chiu ke-8 menginap di rumah pejabat pemerintah itu, dan selama tiga hari tiga malam itu dia berbulan madu dengan Li Hang Giok yang selalu dia belius supaya pulas tertidur, akan tetapi selama itu si iblis tidak berdaya menghadapi ilmu menotok jalan darah yang dilakukan Chie Insutai, sehingga tidak dapat si iblis menyembuhkan Li Hang Giok dari penyakit lumpuh dan bisu, sedangkan untuk makan dan minum harus ditolong oleh para pelayan. Kemudian si iblis penyebar maut teringat dengan kakak seperguruannya yang pandai menotok jalan darah, dan Seng Suheng itu adalah Tau Liong Tau Su, seorang ulama suku bangsa Biao yang giat menyebar agama Islam di negeri Cina serta memiliki budi luhur. Daulu si iblis penyebar maut bertemu dengan gurunya yang sakti tanpa diduga-duga. Si iblis waktu itu masih merupakan bocah berumur belasan tahun, hidup menderita penuh hina sebagai seorang pengemis, kenyang ditendang dan kenyang kena pentung orang-orang yang mengusir dia seperti mengusir seekor anjing-anjing gelada saja, terlebih karena pengemis cilik itu berhati gede, berani berkelahi biarpun dia bakal bonyok bahkan berani mencuri makanan kalau perutnya lagi lapar. Di antara banyaknya kedukaan yang dia hadapi selagi menjadi pengemis cilik, ternyata dia mempunyai kegemaran berlagak menjadi orang sinting yang gemar mengejar kaum wanita, sebab saat-saat orang-orang perempuan itu lari ketakutan justru merupakan saat-saat dia gembira dan tertawa, sampai kemudian dia diketung orang dan dipentung hampir semaput, akan tetapi tidak pernah dia mengenal tobat. Jauh di perbatasan Inlam yang banyak terdapat suku bangsa Biau, di suatu tempat yang melukar, si pengemis cilik ini menonton tiga orang laki-laki yang sedang berkelahi. Mereka itu adalah seorang-orang Cina yang kurus dan sudah tua, memiara jenggot putih yang panjang sebatas dada, berkelahi tanpa memakai senjata, melawan dua orang bermuka hitam yang kemudian hari diketahui berbangsa Iran, Persia. Mereka tinggi jangkung badan mereka, hidungnya mancung seperti hidung burung bango, umur mereka kira-kira sudah empat puluh tahun lebih, dan mereka berdua bersenjata golok-golok melengkung seperti bulan seperempat. Orang-orang itu berkelahi sangat lama, si pengemis cilik yang menonton dari balik sebuah pohon supaya tidak terlihat kehadirannya, jadi pegal kakinya dan jadi pusing pandangan matanya, sampai tiba-tiba si pengemis kecil melihat si kakek bersandar pada sebuah potion dengan perut kenatikaman golok musuh sampai ujung golok itu menembus dan membenam pada pohon tempat si kakek bersandar. Si pengemis cilik yang tiba-tiba merasa iba, lari mendekati seperti orang sinting mengejar anak-anak perawan. Kedua tangannya terentang tinggi-tinggi bergerak-gerak seperti orang yang sedang menari, sementara mulutnya berteriak-teriak memilang, jangan bunuh-jangan bunuh dua orang-orang Iran itu tidak mengerti bahasa Cina yang dipergunakan oleh si pengemis cilik. Mereka menduga si pengemis cilik datang sambil mengajak kawan-kawannya yang Entah berapa banyaknya sehingga kedua orang Iran itu buru-buru kabur meninggalkan sebatang golok yang masih membenam di perut si kakek. Susah payah si pengemis cilik mencabut golok yang membenam di perutnya si kakek, sebab ujung golok membenam tembus di pohon yang ada di bagian belakang si kakek. Anak, kau sudah menyelamatkan nyawaku, kata si kakek dengan suara lemah, sebab si kakek tidak mati dan si kakek tetap tidak mati mendapat rawatan si pengemis cilik sampai sembuh luka di bagian perutnya akan tetapi luka kena gempur tenaga dalamnya telah mengakibatkan si kakek seterusnya menjadi orang yang lumpuh. Si kakek memberi pelajaran ilmu esilat pada si pengemis cilik yang terus merawat dia, akan tetapi si kakek tidak sempat melatih sebab keadaannya yang sudah lumpuh, sampai kemudian datang muridnya si kakek, yakni T.O. Leong Toh Wisu yang waktu itu umurnya sudah 30 tahun lebih, jadi belasan tahun lebih tua dari si pengemis cilik. Dengan adanya Seng Suheng atau kakak seperguruan, maka si pengemis cilik itu sempat dilatih ilmu esilatnya dan kalau Seng Suheng sudah pergi lagi, maka si pengemis cilik mendapat tambahan pelajaran ilmu esilat dari si kakek, sampai kemudian si kakek wafat. Sekarang si pengemis cilik adalah si iblis penyebar maut, dan si iblis ini teringat dengan Suheng yang mengerti ilmu esilat menotok jalan darah, sedangkan dia sendiri belum sempat belajar, sebab gurunya sudah keburu marhum. Saat itu T.O. Leong Toh Wisu menetap jauh di lembah si bun kok atau lembah pasir hidup yang dapat menelan orang hidup-hidup. Dan kepada Seng Suheng ini, si iblis ini sudah menitipkan tiga anaknya, dua anak laki dan seorang anak perempuan, masing-masing dari ibu yang berlainan. Sifat T.O. Leong Toh Wisu berbeda dengan si iblis penyebar maut. Ulama itu adalah orang yang taat dengan agamanya tak mau memupuk dosa dan sudah hidup mengasingkan diri. Si iblis penyebar maut sangat pandai membawa diri jika dia berhadapan dengan Seng Suheng yang ilmunya lebih tinggi. Dan Seng Suheng ternyata dapat dikebuah-buah karena Seng Suheng tak mengetahui bahwa si iblis penyebar maut yang terkenal ganas adalah adik seperguruannya. Hal ini adalah berkat pandainya si iblis menyamar dan merahasiakan nama serta wujud mukanya yang asli. Sekiranya T.O. Leong Toh Wisu mengetahui bahwa si iblis yang laknat itu adalah adik seperguruannya, maka dengan sekali menggunakan ilmu menotok jalan darah dapat hilang sepala kemampuan Seng Suheng. Mungkin oleh karena si iblis penyebar maut tergila-gila dengan Li Hang Giok yang umurnya jauh berbeda sehingga dia ingin menjadikan Li Hang Giok sebagai ganti bininya yang sudah binasa. Dia memutuskan hendak membawa Li Hang Giok kepada Suheng supaya dibebaskan dari pengaruh ilmu menotok jalan darah yang dilakukan oleh Seng Suheng. Malam itu si iblis mengulang lagi berpesta ranjang, dengan lebih dahulu membius Li Hang Giok memakai larutan obat lian hoan lohap si ye, semacam ganja, yang dapat membuat orang lupa daratan akan tetapi merasa terangsang, lalu esok pagainya dia meminjam kereta kuda milik si pejabat pemerintah, buat dia mengangkut Li Hang Giok sambil dia janjikan suatu kenaikan pangkat buat si pejabat pemerintah itu yang katanya sudah dia laporkan jasanya ke istana di Kota Raja, HMM. Mudah-mudahan aku tidak kerugi, menyogok dia dengan sebuah kereta, serta makan dan mondok cuma-cuma, pikir pejabat pemerintah itu dalam hati selagi dia mengantar si malaikat maut yang ke-8 atau anggota regu dinas penyelidik dari istana itu. Dan selama beberapa hari itu, Chie Insutai dengan tiga temannya terus ubek-ubekantak keruan, mencari jejak si malaikat maut yang ke-8 dan yang menculik Li Hang Giok. Aku merasa ilmu Eng Giok Giok yang dimiliki oleh Li Ko Nio, adalah hasil didikan si malaikat maut yang ke-8 itu. Kata Li Hwi Hong selagi mereka melakukan penyelidikan tak menentu itu. Hal itu sudah terpikir olahku. Sahuk Chie Insutai membanggakan diri. Kalau dia masih hidup, kita tentu bisa menanyakan, siapa gerangan nama si malaikat maut yang ke-8 itu, kata lagi Li Hwi Hong yang hanyut pikirannya, seperti melambun. Dia siapa? Maksud kau tanya Chie Insutai, Chong Pang Chu, eh, General Chong, Ayahnya si burung hang tanda tanya Li Hwi Hong manggut dan menambahkan perkataannya, ke-13 malaikat maut dilatih secara khusus oleh Chong Go An Sui, dari itu dia pasti mengetahui wajah muka dan nama ke-13 malaikat maut, apakah kau pikir hanya dia yang mengetahui kata jarawati yang muda usia itu sehingga sejenak Li Hwi Hong merasa heran sampai dia mengawasi muka cantik yang berselubung sebagai jarawati itu. Sutai tahu, ada orang lain yang mengetahui Li Hwi Hong balik menanya. Sampai sekarang aku belum mengetahui akan tetapi di satu saat pasti kita akan bertemu dengan orang itu. Li Hwi Hong kelihatan kecewa waktu dia mendengar perkataan itu dan pemuda Lau Kiam Seng lalu ikut bicara, waktu Li Kou Nimar melakukan perjalanan berdua dengan si botak, mereka selalu menghindar dari orang banyak dan selalu mondok di suatu kuil tua, apakah tidak mungkin sekarang mereka lakukan perbuatan yang sama eh, kenapa tidak dari kemarin kau berkata begitu tanda tanya kita selalu mencari mereka di tempat yang ramai, kita lupa pada tempat-tempat yang sunyi yang enak dipakai atau dijadikan tempat sembunyi Cie In Sutai berkata seperti menggerutu dan sejak saat itu, di mana saja mereka berada dan selagi mereka meneruskan perjalanan mencari jejak si malaikat maut yang kedelapan. Mereka selalu meneliti tempat-tempat yang sunyi baik berupa kuil tua maupun rumah-rumah kosong yang tidak ada penghuninya, sebaliknya mulai saat itu pula S.I. Botak tidak mau diajak bicara oleh Lau Kiam Seng. Eh, Siaw Teh, kenapa kau marah kepada ku tanya Lau Kiam Seng, selagi sempat bicara berdua dengan si botak. Kau bicara senaknya saja dengan Niko Sinting itu, kau sebut aku sebagai si botak, sahut si botak yang jadi mermut. Lah, habis aku tidak tahu siapa nama kau, kenapa bukan dari dulu kau tanyakan sebut si botak masih membangkang. Baik sekarang aku menanya, siapa nama Siaw Teh dan Lau Kiam Seng perlihatkan sikap ingin mengajak berbaik. Aku tak punya nama, aku bahkan tak tahu siapa ibuku dan siapa ayahku, apa dia bilang tanya seorang nyonya muda pada suaminya, karena waktu itu mereka saling berpapasan sehingga perkataan si botak tadi didengar lain orang. Dia tidak tahu siapa ibunya dan tidak tahu siapa ayahnya, sahut seng suami yang ialu jadi tertawa akaha dia orang Sinting, kata lagi nyonya muda itu, sambil mereka meneruskan langkah kaki mereka dan Lau Kiam Seng ikut jadi tertawa juga Cie Insutai dan Li Hui Hou sebaliknya si botak jadi tambah mendongkol, sampai sepasang matanya melotot seperti mau keluar. Sampai setengah bulan lamanya mereka keluar masuk ke rumah-rumah kosong namun mereka tetap tidak menemukan orang-orang yang mereka cari. Akan tetapi, ada suatu hal yang menambah semangat mereka mencari jejak si malaikat maut yang kedelapan berikut orang yang diculiknya, sebab mereka berhasil menemukan bekas-bekas jejak orang-orang yang mereka kejar berupa bekas-bekas sisa makanan dan sisa api unggun, yang mereka temukan di beberapa bangunan tua yang sudah kosong, pada kota-kota ataupun desa-desa yang mereka lalui. Kita pasti akan berhasil menemukan mereka, kalau kita pergiat usaha kita. Kata Cie Insutai kepada teman-teman seperjalanannya, dan mereka benar-benar lalu pergiat usaha mereka, sebab mereka yakin tidak akan sia-sia. Malam itu bulan sedang bersinar buram, seperti sedang bersedih hati, dan air matanya yang berupa hujan, siap hendak turun membasai bumi. Ada sebuah kudil tua yang sedang didatangi oleh Cie Insutai berikut ketiga temannya. Mereka berpencar memasuki ruangan demi ruangan, hanya si botak yang selalu membuntuti di belakang lauk yang seng, sebab katanya dia takut mendadak diserang oleh hantu-hantu yang gentayangan. Li Hui Hou yang waktu itu keadaannya sangat ngantuk sebab belakangan ini dia tak bisa tidur pada tiap kesempatan beristirahat berkenaan tanpa sesuatu sebab dia menjadi sering. Teringat si daraman jachin siaoyan yang ditinggalkan di kota Hangyang. Ko malau ko, kau cepat pulang kalau kau sudah berhasil membalas dendam. Demikian daraman jachin siaoyan berkata waktu mereka mau berpisah. Pada saat itu Li Hui Hou sedang menyamar sebagai si macan terbang yang kira-kira sudah berumur 40 tahun atau lebih sedangkan usia daraman jachin itu baru 16 tahun. Akan tetapi daraman jachin itu merasa terpikat dengan laki-laki perkasa yang pernah menyelamatkan dia, sehingga daraman jachin itu bagaikan kena serangan penyakit yang dapat dikatakan cinta monyet, membiasakan diri menyebut laoko atau kakak yang tua, bagaimana sikapnya sekarang, kalau dia bertemu lagi dengan aku, tanya Li Hui Hou di dalam hati, dan sebagai jawaban dari pertanyaan itu tiba-tiba dia mendengar ada suara tawa mengikik seperti tawa kuntilanak yang bertemu kekasih. Suara tawa itu sebenarnya sudah pernah didengar oleh Li Hui Hou. Akan tetapi, saat itu benar-benar dia menjadi sangar terkejut sampai dia lompat mundur tiga langkah ke belakang sambil dia siaga mempersiapkan kunta omacan terbang, siap lari kalau dia diterkam oleh si kuntilanak yang sinting. Bukan sebab takut mati, akan tetapi ogah terulang megang cituan. Dengan menggunakan sepasang matanya yang sudah terlatih buat digunakan di tempat yang gelap, maka meskipun secara samar-samar, dapat Li Hui Hou melihat adanya si kuntilanak sinting, yang sedang rebah akan tetapi sudah bisa tertawa. Sutai lekas ke sini titik. Teriak Li Hui Hou, mengalahkan suara tawa kuntilanak sinting itu, yang tak lepas dari pengawasan Li Hui Hou. Kemudian Li Hui Hou mendengar suara langkah kaki yang halus di sebelah belakangnya, yang pemuda ini anggap sebagai kedatangannya Chie In Sutai akan tetapi tiba-tiba punggungnya dihajar orang, sampai dia terjerumus hampir jatuh. Secepat kilat Li Hui Hou memutar tubuh, sambil dia mengerahkan tenaga dalam, dan tidak menyeringai waktu dia melihat yang berdiri di hadapannya adalah seseorang yang memakai pakaian seragam warna hijau, lengkap dengan kain selubung penutup kepala. Tai Wei E Sip Sam Chiu kata Li Hui Hou cukup keras, sambil dia esiapkan ilmu cakarelang buat dia menyerang. Malaikat maut kedelapan itu perdengarkan suara tawa, meskipun di dalam hati dia terkejut melihat sikap pemuda Li Hui Hou, yang dia duga memiliki ilmu cakarelang. Bagus ternyata kau juga pandai yang jiao keng kata si malaikat maut kedelapan, akan tetapi cepat-cepat dia lompat menyisi waktu Chie In Sutai ikut memasuki ruangan itu, disusul oleh Lau Kiam Seng. Tiga lawan yang sekaligus dihadapi oleh si malaikat maut yang kedelapan, akan tetapi yang dia anggap paling sakti adalah Chie In Sutai. Sangat cepat gerak tangan si malaikat maut yang kedelapan waktu dia melontarkan dua batang pisau terbang ke arah Chie In Sutai, dan di luar dugaan orang-orang yang siap tempur menghadapi dia, secara mendadak si malaikat maut yang kedelapan itu lari menghilang di tempat yang gelap. Kejar dia teriak Chie In Sutai yang berhasil menghindar dari kedua pisau terbang yang menyerang dia tadi, dan Garawati yang muda usia ini tidak ikut mengejar sebab dia merasa perlu untuk menemani Gie Hang Giok yang sudah dia bikin diam dan membungkam mulutnya, dengan ilmu menotok jalan darah sehingga hilang lenyap suara ngikik si kuntilanak sinting. Sepanjang dia lari menjauhkan diri dari kuil tua itu tak habisnya si iblis penyebar maut memikirkan tentang pemuda yang sudah kena dia pukul tadi, akan tetapi pemuda itu ternyata memiliki ilmu tenaga dalam yang sudah mencapai batas kemampuannya dan pemuda tersebut adalah Li Hui Hou, orang yang pernah membongkar rahasia penyamarannya sebagai si kakek ou yang jualan nasi di dekat kaki gunung kauwet teringat dengan pengalaman yang sudah lalu itu, sepasang mati si iblis penyebar maut menjadi kian menyala menyimpan dendam. Dalu si iblis penyebar maut tidak sempat bertempur melawan Li Hui Hou yang menyamar sebagai si kakek Li, sebab selagi si kakek Li membuka rahasia penyamaran si iblis sudah jauh meninggalkan kedainya hendak menemui Li Kim Nyo dan anak perempuannya sedangkan seorang pembantunya yang bernama Aheng, menggantikan wujud penyamarannya sebagai si kakek ou sehingga si Aheng itu yang bertempur melawan Li Hui Hou sampai akhirnya Aheng dibinasakan oleh Li Hui Hou berdua ong tiong kun. Si iblis penyebar maut yang sekarang dalam wujud penyamaran sebagai malaikat maut kedelapan pada mulanya dia memang merencanakan hendak menemui Seng Su Heng di lembah si Bun Kok, akan tetapi di tengah perjalanan itu Li Hang Giyo dapat berteriak-teriak, menandakan pengaruh ilmu menotok jalan darah yang dilakukan oleh Chie In Su Tai secara berangsur-angsur akan sembuh tanpa perlu ditolong lain orang, sehingga si iblis membatalkan maksudnya yang hendak menemui Seng Su Heng dan dia balik lagi hendak menuju lembah Kui Ong Kok. Akan tetapi di luar dugaan dia bertemu dengan si pengacau Chie In Su Tai serta ketiga temannya yang tidak bosan-bosan mengejar. Menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan lawan yang bukan sembarang lawan sebab mereka memiliki ilmu yang sakti. Maka si iblis penyebar maut tak mau bertempur sebab dia lebih mementingkan hendak membawa lari Li Hang Giyo. Si iblis penyebar maut lari dengan maksud supaya dia dikejar oleh semua musuh akan tetapi yang mengejar ternyata cuma Li Hui Hou berdua lauk yang seng, sehingga si iblis penyebar maut menjadi kecewa karena mengetahui Chie In Su Tai tidak kena ditipu sebab jarawati yang perkasa menemani Li Hang Giyo, dia pasti bakal dibikin jadi bisu lagi. Si iblis ngomel di dalam hati teringat bini mudanya bakal dibikin bisu oleh Bik Suni yang muda usia itu, selagi dia lari dengan dikejar oleh Li Hui Hou berdua lauk yang seng lalu secara tiba-tiba dia lompat memasuki rumah seorang penduduk setempat yang dia tidak kenal. Li Hui Hou melihat adanya si malaikat maut yang kedelapan menghilang memasuki rumah seseorang. Dia ikut lompat masuk sementara lauk yang seng agak tertinggal di sebelah belakangnya. Untuk sesaat lamanya Li Hui Hou berdua lauk yang seng kehilangan orang yang mereka kejar, akan tetapi Li Hui Hou merasa yakin benar bahwa si malaikat maut kedelapan belum meninggalkan rumah itu sehingga mereka berdua terus mencari sampai di saat berikutnya Li Hui Hou melihat orang yang berpakaian serbah hijau berikut selubung penutup kepala itu, dan dengan sekali melesat Li Hui Hou berhasil menghadang di sebelah depan si malaikat maut kedelapan yang sedang berusaha hendak melarikan diri. Segera Li Hui Hou siapkan ilmu pukulan cakar elang, membikin si malaikat maut kedelapan itu menjadi ketakutan, dan buru-buru memutar tubuh hendak lari ke arah lain akan tetapi hanya dengan sekali terkam dan sekali cakar maka kontan si malaikat maut yang kedelapan itu rubuh tewas, dengan leher mengeluarkan darah segar, tanpa si malaikat maut yang kedelapan itu mampu berteriak. Lau Kiam Seng cepat tiba dan cepat mendekati bahkan sempat menendang tubuh yang sudah rebah itu buat memastikan apakah si malaikat maut yang kedelapan itu sudah benar-benar mampus. Buka tutup kepalanya tanda seru kata Li Hui Hou yang penasaran, ingin melihat tampang Tai Wei E Sip Sam Chiu yang kedelapan, sedangkan di dalam hati dia sedang kegirangan, sebab sudah dua orang anggota dinas rahasia yang ganas itu yang dia binasakan. Daulu selagi Li Hui Hou menyamar sebagai laki-laki bekas orang hukuman, dan didampingi oleh Ang Ieli Yehyaplis Uniyo, dia pernah bertempur dan membinasakan si malaikat maut yang ketujuh, akan tetapi saat itu dia tak sempat melihat muka si malaikat maut yang dia binasakan itu. Sementara itu, dengan hati dakdikduk, maka Lau Kiam Seng mulai membuka tutup kepala si malaikat maut yang kedelapan, yang sudah perbah binasa. Cuma seorang tua belaka, kata Lau Kiam Seng sambil dia mengawasi dan meneliti mukasi malaikat maut yang kedelapan itu, yang sudah semaput. Li Hui Hou ikut melihat. Memang cuma seorang tua kerempeng, umurnya kira-kira sudah 40 tahun lebih. Ada sedikit kumis garang di bawah hidungnya yang pesek. Orang kayak gini kok punya ilmu yang sakti Li Hui Hou menggerutu, lalu dia mengajak Lau Kiam Seng meninggalkan halaman rumah seseorang yang mereka tidak kenal itu dan di tengah perjalanan itu sempat Li Hui Hou mengajak Lau Kiam Seng makan mie bakso, sebab dia merasa tidak perlu tergesa-gesa menemui si kuntilanak yang sudah berhasil mereka temukan kembali, dan yang saat itu sedang ditemani oleh Chia Insutai yang cantik jelita dan perkasa. Dan Yarawati yang muda usia serta cantik jelita dan gagah perkasa itu, memang sedang duduk termenung di dekat Li Hang Giok yang rebah di atas tumpukan jerami. Banyak yang sedang dipikirkan oleh Chia Insutai yang menghadapi masalah Li Hang Giok yang bernasib malang. Sedikit gemi sedikit biksuni yang muda usia dan yang cerdas itu membahas lalu membuat rumusan seorang diri sedangkan si botak sudah membuat api unggun yang lumayan menjadi alat penerang di dalam tempat yang gelap dan banyak nyamuknya. Menghadapi nasib malang dari sahabat itu maka Chia Insutai menjadi terkenang lagi dengan kejadian lama ketika pada saat yang pertama kali dia bertemu dan berkenalan dengan Li Hang Giok, lalu mereka bersama-sama ikut melindungi kereta harta yang sedang diangkut ke markas perjuangan Chiu Kong Giok. Waktu itu Chia Insutai atau Li Hang Chia Insudai sedang mengalami patah hati akibat dia ditinggal pergi oleh kekasihnya si pendekar tanpa bayangan Tan San Hian. Melulu karena mengingat untuk kepentingan gerakan pejuang bangsa, Li Hang Chia Insudai memaksa diri untuk terus ikut serta melindungi kereta harta, sementara hatinya terasa sangat pedih dan jiwanya sangat terpukul dengan sikap Tan San Hian yang telah meninggalkan dia tanpa pamit dan tanpa diketahui apakah yang menjadi kesalahannya. Sejak pertemuannya dengan Chit Siu Tojin dan dia diminta oleh petapa yang sakti itu buat membantu usaha Tan San Hian yang sedang mendukung gerakan Chiu Kong Giai maka di dalam hatinya Li Hang Chia Insudai membayangkan wajah. Muka Tan San Hian yang namanya memang sudah sejak lama berkesan di dalam hatinya sampai kemudian dia bertemu dan bergaul dengan laki-laki idaman hatinya itu akan tetapi yang berkesudahan dengan menyakitkan hatinya. Demikian dia dengan hati yang luka Li Yong Chia Insudai terus mengikuti rombongan kereta harta yang dipimpin oleh pun Lui Chia Li Tian Pa, ayahnya Li Hang Giok dan di tengah perjalanan itu rombongan mereka kena dihadang oleh pihak tentara penjajah. Seorang diri Li Yong Chia Insudai mengamuk dalam kepungan tujuh orang Tian Tok Bun yang menjadi pengkhianat bangsa dan dia sendiri berkelahi tanpa dia menghiraukan jiwanya bagaikan dia sengaja hendak membunuh diri sampai pihak musuh menjadi sangat ketakutan akan tetapi tak sempat melarikan diri sebab pedangnya Li Yong Chia Insudai dengan ganas telah menghabiskan nyawa mereka. Setelah berhasil mengalahkan musuh-musuh yang mengepung maka Li Yong Chia Insudai mengejar rombongan tentara Yaok sudah berhasil melarikan kereta harta. Sementara itu sebagai sesama kaum wanita Li Hang Giok dapat memahami luka hatinya Li Yong Chia Insudai dari itu Li Hang Giok selalu memberikan perhatian yang istimewa kepada Li Yong Chia Insudai sampai kemudian sempat dilihatnya seorang diri Li Yong Chia Insudai sedang mengejar pihak rombongan musuh sehingga cepat-cepat Li Hang Giok memisah diri dari pertempuran yang sedang berlangsung dan dia menyusul sahabatnya. Dengan susah payah Li Hang Giok menerobos pihak musuh yang mengepung lalu berusaha mengejar sambil dia berteriak-teriak memanggil-manggil nama Li Yong Chia Insudai akan tetapi yang dikejar ternyata telah menggunakan ilmu ringan tubuh Leng P.O. Wipus sehingga meskipun Li Hang Giok telah berusaha sekuat tenaga namun tak dapat dia menyusul. Dengan ilmu ringan tubuh yang sudah mencapai batas kemampuannya Li Yong Chia Insudai berhasil mengejar rombongan. Tentara penjajah yang sedang membawa lari kereta harta dan sekali lagi Li Yong Chia Insudai mengamuk lupa diri dan lupa keselamatan nyawanya. Pemimpin rombongan tentara penjajah yang bernama In Chia Peng melihat bahwa yang datang menyusul adalah Li Yong Chia Insudai sendirian maka dengan tetap berada di atas kudanya dia telah mendekati dan menyapa Eh, mana kau punya teman? Pemuda yang ganteng itu tanda tanya demikian In Chia Peng dengan suara mengejek sedang dengan Li Yong Chia Insudai maupun dengan Tan San Hian memang sudah dia kenal dan sudah berulang kali mereka pernah bertempur. Li Yong Chia LN yang memang sedang risau karena luka hatinya dan sekarang dia diejek oleh musuh ini maka Kian bertambah sakit hatinya. Lalu dengan geraknya yang ringan dia lompat menerkam In Chia Peng yang masih berada di atas kuda sementara pedannya bergerak menabas perwira pengejek itu. Dalam kagetnya In Chia Peng lompat dari kudanya memakai gerak tipu burung belibis pindah tempat dan lompatannya itu justru untuk menghadapi Li Yong Chia Insudai yang sedang menerkam sehingga mereka saling berpapasan di tengah udara dan In Chia Peng menghajar memakai pecut dengan gerak tipu memukul rumput mengusir ular. Li Yong Chia Insudai tidak menduga bahwa musuh dapat bergerak demikian gesitnya sehingga dia tidak sempat berkelit ataupun menangkis dan punggungnya terasa pedih kena pecutnya In Chia Peng akan tetapi pada saat itu dia merasakan lebih pedih hatinya yang terkena cambuk asmara. Kuda yang bekas digunakan oleh In Chia Peng hampir putus lehernya terkena tabasan pedangnya Li Yong Chia Insudai yang mengerahkan segenap tenaganya sementara Li Yong Chia Insudai yang kena dipecut ikut rubuh terguling di dekat kuda yang naas itu. Sejenak In Chia Peng menjadi terpesona melihat keadaan kudanya yang tewas terkena tebasan pedang musuh. Dia membayangkan betapa akan jadinya, sekiranya dia terlambat bergerak tadi. Di samping itu In Chia Peng menyesal bahwa tadi dia hanya menggunakan pecut waktu dia menghajar Li Yong Chia Insudai, sekiranya dia memakai pedangnya maka dia pun pasti berhasil menabas tubuh musuhnya yang perkasa itu. Kemudian waktu dilihatnya Li Yong Chia Insudai rubuh terguling maka cepat-cepat In Chia Peng membuang pecutnya dan mengeluarkan pedangnya akan tetapi seorang pembantunya sudah mendahulukan dan menyerang Li Yong Chia LN yang dianggap sudah tak berdaya. Pembantunya In Chia Peng itu menyerang dengan suatu bacokan memakai golok bergerak bagaikan gunung taiisan menindih, akan tetapi dengan gerak menyembah Dewi Kuan Im secara tiba-tiba tubuh Li Yong Chia Insudai bergerak dan pedangnya langsung mengarah jantung. Pedangnya Li Yong Chia Insudai hampir saja berhasil memperoleh mangsa sekiranya In Chia Peng tidak lekas-lekas memungut lagi pecutnya lalu dengan pecut itu sudah menyerang dari jarak yang cukup jauh terpisah kena membelit lengan Li Yong Chia Insudai yang lalu ditarik membuat tubuh Li Yong Chia Insudai bagaikan terbang melayang mendekati LN Chia Peng dan In Chia Peng lalu menabas memakai pedang yang dia pegang di tangan kanan. Bagaikan orang yang meremehkan maut Li Yong Chia Insudai hanya menunduk sedikit sampai darah ini menjadi terkejut ketika tiba-tiba dia merasakan sanggulnya putus kena tabasan pedang musuh. Dalam marahnya Li Yong Chia Insudai menendang, selagi In Chia Peng terpesona melihat hasil serangannya, sehingga tubuh In Chia Peng terpental dan libatan pecutnya lepas dari lengannya Li Yong Chia Insudai. Setelah lepas dari pecut yang membelit iangannya, maka Li Yong Chia Insudai hendak menyusul In Chia Peng yang terpental kena tendangan tadi, akan tetapi dia dihadang oleh pembantunya In Chia Peng yang membacok lagi memakai goloknya. Li Yong Chia Insudai batal mendekati In Chia Peng, sebab dia dihadang dan harus berkelit dari serangan golok, dan waktu dia diserang untuk yang kedua kalinya, maka dia angkat tangan kirinya buat menangkis akan tetapi dia cepat menyadari bahwa tangan kirinya tidak bersenjata, sebab sarung pedangnya sudah lepas dari tangan kirinya, sehingga buru-buru Li Yong Chia Insudai batal menangkis supaya lengannya tidak putus akan tetapi lengan bajunya kena dibikin robek oleh golok musuh itu. Kemarahan Li Yong Chia Insudai jadi meluap dan dilimpahkan kepada musuh yang bersenjata golok itu, yang dia serang bagaikan gelombang laut kena badai sampai berhasil dia membenamkan pedangnya di bagian dada musuh, dan darah musuh itu menghambur membasai pakaian Li Yong Chia Insudai. Atas perintahnya In Chia Peng maka lebih dari 200 orang tentara penjajah segera meluruk mengepung Li Yong Chia Insudai yang mengamuk bagaikan seekor lembu betina yang terluka. Rambutnya yang merupakan mahkota bagi seorang wanita, telah dibabat putus oleh In Chia Peng, sementara lengan bajunya yang sebelah kiri sudah robek kena tabasan golok. Lagi beberapa saat tubuhnya Li Yong Chia Insudai banyak terkenal luka senjata penjajah yang mengepung dia, sehingga pakaiannya pun sudah tak sedap dipandang, banyak noda darah dan banyak yang robek. Li Hong Giyok yang juga telah tiba di tempat pertempuran itu, hatinya menjadi pedih dan sangat cemas, waktu dia melihat keadaannya Li Yong Chia Insudai akan tetapi dia tak berdaya. Memberikan bantuan sebab dia pun sedang diketung oleh tidak kurang dari 20 orang tentara penjajah yang digabung dengan orang-orang Tian Tok Bun. Adalah pada saat yang sangat berbahaya bagi keselamatan nyawa Li Yong Chia Insudai berdua Li Hong Giyok maka mendadak datang Tan San Hian yang telah mengamuk sambil dia berteriak, Moai Moai aku datang mendengar teriak suara kekasihnya itu mendadak air matanya Li Yong Chia Insudai mengalir dengan derasnya. Darah yang sudah luka hatinya ini mengamuk dan melakukan beberapa serangan dasyat sehingga dalam sekejap dia berhasil memecah pihak musuh yang mengepung. Setelah itu dengan beberapa kali lompatan dia lari tanpa dia menghiraukan banyaknya anak panah yang dilepaskan ke arahnya. Itulah saat terakhir Li Yong Chia Insudai melihat muka orang yang pernah di Aceh Intai. Darah yang patah hati itu batal membunuh diri karena dia bertemu dengan toksin Niebok Lan Sian Chu, yang lalu membawa dia ke Kuil Cui Gwat M. Sebaliknya dengan darah Li Yong Chia Insudai, pernah Chia Insudai bertemu dan berkumpul lagi yakni di saat mereka mengganyang markas kegiatan si iblis penyebar maut. Dan waktu itu Chia Insudai sudah memakai pakaian seorang biarawati, meskipun dia belum sampai memasuki Kuil Cui Gwat M. Dan pada kesempatan pertemuan itu, betapa Li Yong Chia Insudai menangis seperti orang sinting karena melihat nasib sahabatnya yang gagal dalam bercinta, sehingga memilih kehidupan sebagai seorang biarawati. Sekarang Ganti Chia Insudai yang mengeluarkan air mat melihat nasib sahabatnya, sampai kemudian terdengar ada suara seseorang yang memasuki Kuil Tua itu. Bukan Li Hui Hou dan bukan juga Lau Kiam Seng yang datang dan memasuki Kuil Tua itu sebab seseorang itu bersuara seperti orang yang merasa heran, karena melihat adanya sinar api unggun yang menyala di tempat yang seharusnya tidak dihuni oleh manusia. Ada api, tentu ada orang. Gerutu seseorang itu, sambil dia melangkah mendekati ruangan yang cukup terang itu. Chia Insudai cepat berdiri dan si botak merangkah ketakutan mencari sudut yang gelap. Orang yang mendekati itu adalah seorang tua berusia 50 tahun lebih, berpakaian seperti seorang petani, dan Chia Insudai cepat mengenali bahwa orang tua itu adalah Chiu Tong, seorang tokoh dari Butong Golongan Utara. Hei, Chiu Loheng angin apa yang membawa kau ke sini? Chia Insudai mendahului menyapa, tak lupa menyertai senyumnya, yang sudah tidak asing lagi bagi jago tua dari golongan Butong itu. Ah! Kau, aku kira siapa? Sahut Chiu Tong, sambil matanya melirik ke tempat lihang giyok yang masih rebah tidak berdaya, meskipun dengan sepasang mete melotot dan Chiu Tong menambahkan perkataannya, dengan perlihatkan muka kaget koma hei, dia Chia Insudai manggut dan berkata, ya, dia adalah anaknya si tangan geledek Oli Tianpa, dia sedang menderita, Chiu Teong bergerak hendak mendekati lihang giyok, untuk mencapai maksud ini, dia harus melewati Chia Insudai. Tunggu seru Chia Insudai secara tiba-tiba, dan dengan nada berwibawa, bukan bersahabat, sedangkan wajah mukanya ikut berubah tidak seramah tadi. Chiu Tong berdiri diam, batali langkah sebaliknya Chia Insudai yang mendekati dan meneliti, setelah itu Bik Suni yang muda usia ini yang berkata lagi, HMM iblis penyebar maut, lain orang boleh kau tipu mentah-mentah Chiu Teong mengawasi jarawati yang muda usia itu, dengan sepasang mata menyala merah akan tetapi dia berkata, eh Chia Insudai, kau kenapa Chia Insudai tidak segera menjawab. Dia milangkah ke dekat tempat lihang giyok rebah, dan dia membelakangi Chiu Tong, akan tetapi dia bersikap waspada memasang mata di bagian tunggungnya, dan waktu dia memutar tubuhnya, maka di kedua tangannya dia sudah memegang dua batang pisau belati yang tadi nyaris kena dia. Kau sudah berhasil menyamar sebagai si malaikat maut yang kedelapan akan tetapi kau lupa dengan kebiasaan kau, menggunakan pisau Chou An Yuxin Chie, dan Chia Insudai mengacungkan sepasang pisau belati yang dipergangnya, dan kau lupa kalau pisau-pisau ini dapat membuka rahasia penyamaran kau akan tetapi, Chia Insudai, tunggu aku belum selesai bicara bentak biarawati yang cerdas itu, yang tidak memberikan kesempatan buat Chiu Tong bicara. Koma sekarang kau menyamar menjadi Chiu Tong, akan tetapi kau lupa melepas cincin yang tadi kau pakai selagi kau menyamar sebagai si malaikat maut yang kedelapan, Chia Insudai, cincin ini aku boleh nemu, kata Chiu Tong membela diri, sebab cincin yang dia pakai sebenarnya bukan sebarang cincin, akan tetapi merupakan cap atau lemcana sebagai pengenal dalam tugasnya sebagai si malaikat maut yang kedelapan. Diam aku masih mempunyai bukti lain, kata Chia Insudai, yang lagi-lagi telah melarang Chiu Tong palsu itu bicara. Pengalamanku sudah cukup menghadapi kera penyamaran kau. Boleh saja kau berlagak ketawa, boleh saja kau berlagak menangis, akan tetapi harus kau ketahui, kulit muka yang kau pakai buat menutup wujud mukamu yang asli tidak dapat dan tidak mau kau kendalikan, kau boleh menangis dan kau boleh tertawa, akan tetapi wajahmu kamu tetap tidak berubah, bagaikan muka seorang mati perempuan sinting tandas rumah kisi iblis penyebar maut dalam wujud penyamaran sebagai Chiu Tong, sedangkan di dalam hati dia merasa sangat penasaran dengan kecerdasan biksuni yang muda usia itu yang tidak dapat dia tipu, padahal beberapa orang rekannya jarawati itu pernah dia tipu pada waktu dan menyamar sebagai Chiu Teong. Waktu itu dan setelah ikut menyelesaikan tugas mengganyang markas kegiatan si iblis penyebar maut, maka pemuda Li Kuocen bermaksud mengajak beberapa orang temannya singgah di rumahnya, di kota Luliangkang, peristiwa itu terjadi sebelum rumahnya Li Kuocen itu dibakar oleh Taiwee Sip Sam Chiu. Terima kasih telah menonton!